Karena sekarang saya sama Miss Mary satu bulan gak tiap hari ngantor sama-sama, gak tiap hari manggung sama-sama, gak pernah. Dia kerja sendiri, saya kerja sendiri. Tapi pada Tustambu Dizak digabung jadi satu, satu tambah satu tidak sama dengan dua, satu tambah satu sama dengan sepuluh ribu. And that's how you create impact and create a big business. Pak David, jadi saya mau minta advice Bapak kalau harus memilih gitu ya, bagi seorang fresh graduate gitu. Bagi seorang fresh graduate, apakah dia lebih baik langsung bikin bisnis atau saya pernah juga dengar kadang venture capital itu memilih founder itu bukan berdasarkan skill. Karena dia bilang yang penting, sorry, bukan berdasarkan experience tapi yang penting skill. Karena kalau bisnis modelnya gak proven dia bisa pivot, yang penting dia tahu konsepnya. Nah apakah dia harus sekolah lagi dapat gelar yang baik supaya bisa langsung dapat kepercayaan dari venture capital atau dia coba-coba-coba tapi dia fokus coba, dia gak sekolah-sekolah, maksudnya tidak melanjutkan sekolahnya gitu. Jadi kalau harus memilih bagi si fresh graduate pada saat dia sudah lulus, dia ambil kuliah lagi, sekolah, cari gelar yang baik, di universitas yang hebat, dia belajar dengan keras, akhirnya dia gak punya waktu untuk mulai bisnis. Atau dia sangat-sangat fokus sama bisnisnya, dia tidak sekolah, tapi dia fokus. Nah kalau boleh memilih Pak bagi fresh graduate, boleh kasih tips. Pak David, thank you. Oke, disini gak ada ya entrepreneur yang nanya belasan gak ada dong? Karena semuanya sudah dewasa, berarti kalau sudah dewasa yang barusan ditanya itu agak kurang tidak tepat. Karena disini semuanya pasti di atas 19 atau 20 tahun. Oleh karena itu, kalau anda sudah 19-20 tahun, anda mau jadi entrepreneur, anda cuma perlu memeriksa. Cara periksanya begini, tanya sama orang tua, tanya sama guru kalian. Saya tahu bahwa saya hebatnya adalah ngajar. Soalnya satu hari saya tanya sama mama saya, saya tanya adalah, saya ini pengusaha. Dan saya jago bikin duit, tapi saya merasa saya lebih suka ngajar. Jadi saya tanya sama orang tua saya, saya tanya adalah, ma, saya mau jadi coach saja lah, jadi guru menurut mama bagaimana. Mama saya ketawa-ketawa di telpon gitu ya, saya di Amerika, dia di Medan. Dan dia bilang begini coach, dia bilang begini, kamu itu, saya kasih katu sama sebuah cerita. Kamu masih umur 8 tahun, kita pergi ke Thailand jalan-jalan, si tour guide-nya sudah selesai, kamu ambil mic-nya dan kamu nyanyi di situ. Waktu umur 10 tahun, tour guide sudah duduk berhenti, kamu cerita tentang sejarah daripada kuil yang nanti kita mau kunjungi. Kamu umur 15 tahun, kamu suruh tour guide-nya duduk, kamu yang ngajar sejarah daripada sebuah tempat yang kamu ngajar. Jadi kamu dari kecilnya, emang sudah ada. Nah kenapa saya cerita ini, this is very important. If you are entrepreneurs, saya belum pernah bangun bisnis yang saya sendiri gak bisa kerjakan. Saya gak pernah sekalipun, dengan segala hormat, cari partner. Gak pernah. Yang saya kerjakan adalah yang sebelum saya gabung forces dengan Miss Mary, I am already building 86 companies all over the world. Saya sudah punya perusahaan-perusahaan yang exit, saya sudah punya. Dan apa yang saya bisa tunjukkan di publik, dan diakreditasi, atau dihargai oleh publik, itu namanya adalah public secret. That is called a public secret, and this is why it is important. Segala sesuatu yang namanya adalah public secret, di tempat itu mudah untuk dibangun sebuah kepercayaan. That's why Miss Mary, jauh lebih selebritis daripada saya, tapi hasil saya yang di publik, membuat dia bisa confident kepada saya. Kenapa? Karena public secret. Nah kalau trust sudah terjadi, sinerginya terbentuk. Karena sekarang saya sama Miss Mary, satu bulan gak tiap hari ngantor sama-sama, gak tiap hari manggung sama-sama, gak pernah. Dia kerja sendiri, saya kerja sendiri. Tapi pada itu samudizak, digabung jadi satu. Satu tambah satu tidak sama dengan dua, satu tambah satu sama dengan sepuluh ribu. And that's how you create impact and create a big business. Oke, nah jadi sekali lagi kembali kepada pertanyaan tadi itu. Jadi musiknya bagaimana? Bukan masalah saya sudah sekolah, belum sekolah, sudah ngapain. Semuanya sudah dewasa, kalau kita check around, pasti ada orang yang akan bilang. Itu seperti orang ikut pertandingan tertentu, dia bilang adalah anak saya jago nyanyi, sampai dia di depan X. Dia nyanyi semuanya. Kenapa? Jangan nyanyi, anda gak bisa nyanyi. Check with your surroundings. Dan dari situ baru tentu, sekali lagi kita perlu membangun kompetensi kita. Mesti tahu, mesti punya pengalaman, dan punya wawasan. Tiga ini adalah ikatan maut untuk membangun kompetensi. Nah, kalau sudah kayak begitu, berlian di mana-mana aja namanya berlian. Betul gak? Berlian ada di dalam lumpur, cuma tunggu untuk di-discover. Berlian yang sudah di toko berlian, harganya mahal. Tapi berlian tetap berlian. So, fokus pada diri sendiri. Oke? Nanti, kalau sudah jagoan banyak yang datang. Nanti Coach Yohanes juga mau jadi partnernya. Tidak gitu ya, Pak Tengok. Oke, tepuk tangan dulu untuk special guest yang luar biasa.